Tembakan peringatan petugas mewarnai pembubaran balap liar di Medan Sumatera Utara. Sementara itu, tiga pelaku tindakan kriminal di berbagai daerah dilumpuhkan polisi saat penangkapan. Anugra Irhan alias Agung tidak berdaya saat digelendang tim TK Polsek Medan Kota ke ruang perawatan medis. Sebelumnya, Agung ditangkap petugas di Jalan Pelangi Medan Sumatera Utara setelah tiga bulan buron dalam kasus penjamretan. Saat penangkapan, kaki kiri Agung ditembak petugas karena melarikan diri. Sementara temannya RD masih diburu tim TK Polsek Medan Kota. Agung merupakan residivis kasus pemerasan dan pencurian yang sudah dua kali masuk penjara. TK Polsek Medan Kota berhasil mengamankan pelaku jamret, di mana korban sendiri adalah seorang wartawati di mana sedang menaikin sepeda motor, kemudian langsung diambil handphonenya oleh tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku saat ini mendekam di sel tahanan Polsek Medan Kota dan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman sembilan tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapahara Hab, AINUS melaporkan. Akibat melawan dan nekat menabrakan motor ke petugas saat hendak ditangkap, Mazen ditembak anggota Satres Krim Polresta, Padang, di daerah Padang Utara. Selanjutnya, petugas membawa pelaku ke instalasi Gaudarurat Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Sumatera Barat untuk perawatan medis. Mazen merupakan residivis kasus curanmor kelas Kakap yang telah melakukan aksinya di 12 lokasi di Kota Padang, usai bebas dari lapas kelas 2A Muara, Padang. Dari pelaku, petugas menyita barang bukti satu unit motor yang diduga merupakan hasil curian. Pada saat melakukan penangkapan, tersangka berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara menabrakan kendaraan yang tersebut kepada petugas yang tidak melakukan penangkapan. Kemudian juga melakukan perlawanan. Karena melakukan perlawanan tersebut, kami melakukan tindakan tegas kepada yang bersangkutan dengan menembak dan melumpuhkan ke arah pelaku tembakan ke arah KG satu kali. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews melaporkan.